hai 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 hello guys welcome back to my channel di video kali ini kita bakal main game Bridge Immortal Soul dan video kali ini kita bakal coba nge-review untuk line-up dari Ken Mancing Contest untuk final battle di Bridge Immortal Soul guys nah tentunya disini rata-rata line-upnya udah endgame nah sekarang kita lihat line-upnya seperti apa sih dan oke tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya seperti biasa buat kalian yang menysubscribe buat channel ini jangan lupa subscribe dan telah juga tombol atur kasih lonceng supaya enggak ketinggalan video terbaru dari channel ini nah disini udah selesai ya jadi event championshipnya Nah kita langsung aja review untuk divisi satu nah ini di sebelumnya itu Cigarach itu menang ya Nah tapi disini untuk battle yang sekarang dia kalah guys Nah kenapa ya Oke sekarang kita lihat dulu line-upnya seperti apa untuk final battle championship ini yang pertama dari juaranya ini nih ada sweet Renji jadi ranking satu ya WP nya ini tiga juta 259.009 Oke disini untuk all soal efek dari tim satu dia pakai ini pakai sodeno sirayukiya efeknya ini dia bisa mengurangi damage yang diterima untuk dua ronde sebanyak 38% dan bisa meregenerasi 11% HP yang hilang setelah diserang wow wow nice dan disini ada Orchimel Christmas halibial game jauh sodeno yamamoto sama tensa santo untuk tim pertama untuk tim dua disini dia pakai soal efek yang ini guys Vermilion bergenesis level 18 dia ada cornya ada cornya ada stock ya efeknya ini ngurangi damage dua ronde pertama sebanyak 38% dan basic tech dan mastery skill bisa pulih dan ada tambahannya 93 dek nice ini buat pemain ultimate mantap dan untuk tim yang terakhir dia pakai core ini puluh kuyora guys efeknya seperti biasa pengurangan dengan damage 38% untuk beronda dan meregenerasi 11% HP yang hilang Oh sama kayak yang pertama ya efeknya Hai tadi yang pertama juga gitu ya efeknya dari sodeno Oh iya sama regenerasi 11% HP yang hilang hari ini black tortoise juga oke itu untuk finalize nya lain apinya seperti itu guys dan karakternya akhirnya seperti yang tadi kalian lihat untuk cekorex kita lihat pertemuan pertama dia pakai solhal efek ini abaragan ya dia bisa ngurangin damage untuk beronda pertama 40% Oh 40% ini untuk level 20 guys dan critical resist 15% dan bloklet 10% tetapi disini warsoalnya ada yang kosong ya dua untuk tim dua seperti ini Hai asurigen genesis level 20 world padahal dia rata-rata level 20 guys Hai kalau level 20 kurang dbknya 40% dan disini kalau dan saya sangat suhu efek yang ada dmkrat 10% nice Hai nah kemudian tim yang ketiga ini dia white tiger seek level 20 juga mantap pengurangan dmkrat 10% dan ketika karakter mati bisa mendapatkan 2% dan dmk reduksi 2% maksimum di eh 10 stak ya nice langsung aja kita ke battle gamblenya Hai nah langsung aja kita lihat seperti apa nih ya kira-kira lain apinya dari para top player ini Hai dan efeknya kita bakal lihat di battle-nya nah buat kalian yang mau rekomendasiin konten langsung aja komentar di bawah Oke ini dia battle-nya faktornya sama Oke pertama ini speednya selisih 200an guys Wow mepet-nya oke ada efek burning Tensha shangetsu ada efek duel mantap nah Hai ini origami yang Christmas mantap guys efeknya OP parah nih halibel Oh no nice kena stun Oh white gigoni Hai Oke ada selan Hai nice Hai liding selan lagi nah ini enggak oleh minyak lihat langsung penuh semua gesa hasilnya dan debuffnya juga hilang ya tadi nah ini sodeno sayang banget gak kena freeze Wow dipennya turun a dream jauh satu kolom ya poisson divan redaction nice boom oke dia bisa mengabaikan divan ya ini kita yang sesang itu nah mudah dia ada efek selte kisuke boom kalau ada musuh yang kena bleeding lihat otomatis kena semua ini buat debuff poison dan block pierce nya turun sama critical sense ini nail nice bleeding stone ini stun core nya dia ada gak uh keren animasinya gue suka ayo kita percepat ya lihat baru dua ronde rasanya lama banget ya anjir what lihat hampir full semua guys freeze wah nggak ada yang nganan anjir karena emang change nya cuma 20% jadi kadang sulit kenanya wuuhh ada efek concept nice what time what recovery tadi ya oke kena block mantap ibargan keren sih oke heal nice jad tambahnya banyak pak musuhnya juga masih full jad nice boom nah ini udah ketebak sih ya hasil akhirnya jadi intinya yang kiri ini yang menang kayaknya sesuai tapi kita lihat dulu gak karena efek eh DOT nya tadi sakit buat ya oke boom ini tensa nice tinggal 4 boom sedangkan musuh ini masih full ya lihat critical kalau lancur mengambilkan di mana ini dia udah gak ada healernya ini udah jelas kalah langsung aja kita ke ronde selanjutnya ini udah jelas ya si sweet Renji ini menang jika reds kalah oke ini dia tim duanya seperti ini ada kisuke dari yang kiri nice efek shield ini core nya tadi ada antara nail atau stock nih gue nggak lihat tadi dan musuhnya ini Ulquiora ya core nya nah ini Ichigo Fasto Lordegas boom satu kolom sih tapi damage nya itu sakit oke ini Ulquiora ada efek shield untuk satu baris depan ya tapi efek shield nya itu tebal buat lihat ini yang putih-putih segini hampir sempermat ya nah ini buat main debuff bagus dikombos sama baregan ini Aishen Aishen itu banyak buat versinya anjir boom ini bisa kena stun masa yang gak kena stun ini Unohana kadang masih kepake nih buat alternatif kalau enggak ada Orihime yang Christmas saya yang healer ini Rukiya event juga wow nice ini damage nya nol si kusuke karena kena efek giga ya nah ini kalau Yurji bisa spam sampai mati anjir ya dia bisa mencuri Rick soalnya gak selihat gila sih ini karakter boom hmm dan hampir sekarat kena stun lagi mati wah enggak ada recovery oh lihat di waktu nya tadi kena banyak efek poison nya masih ada nice boom oke jadi eh debuff nya ya yang kado dari si Rukiya yang Isma ini Aishen juga nih banyak buat versinya anjir ah oh healernya udah kena ini udah sulit tapi musuhnya juga udah sekarat sih sudah mati dua ini masih bisa menang oke kena silence oke critical nice ya kena spam nih mati langsung tapi kalau langsung mati gak bisa ulti lagi sih oh nah mengambilkan defense nih George juga bisa ngambilin defense ya sama kayak tanya-tanya tuh nice tinggal tiga critical ah tinggal Yoruchi nih sudah jelas ya ini yang menang nah oke itu jadi untuk tim keduanya ya sekarang kita lihat final battlenya untuk final championship ini dia oke pemukan ada Ichigo Vastolode satu kolom mantap kita langsung spam Yoruchi boom lagi guys sampai mati kita hmm kemudian ada defense turun lagi ya lihat jadi kalau keserang terus lama-lama defensenya makin kecil nih 50% kurang ini nol efek imun Shisodena Shira Yuki ya wateng bagus oke healnya Onohana gak terlalu banyak sih kayak orihimia Christmas ya hai Ichigo Mugetsu ini keren animasinya boom channel ini shieldnya gila sih kok critical padahal tapi masih ada shieldnya guys hmm nice nah ini efek tahunnya Kensei ini kan saya juga masih banyak yang pakai ya guys di endgame ini otomatis kalau kena tahun Matsumoto itu auto ngelock Kensei ya ya mati dulu nice critical mantap ini udah kelihatan lah ya yang menang yang kiri kayak gue skip aja ya ya nah jadi kayak gitu ya guys untuk line up endgame di Beach Motocon untuk final semisip oke disini cekorex kebante ya padahal disini dia itu yang menang oke maka sekian aja untuk video kali ini jangan lupa subscribe bye guys